Migran di Pulau Lesbos melakukan protes untuk hari kedua atas kondisi setelah kehilangan tempat tinggal karena kebakaran yang memusnahkan kem mereka. Ribuan orang telah tidur nyenyak sejak api menyapu kem Moria yang terkenal penuh sesak di pulau itu awal pekan ini. Para migran yang memprotes termasuk puluhan anak kecil membawa tanda tulisan tangan, bertuliskan Moria membunuh. Dan, bisakah Anda mendengarkan minyonya Merkel? Mengacu pada kanselir Jerman Angela Merkel. Saat para migran meneriakan kebebasan, seorang gadis kecil berteriak, tolong bantu saya Jerman. Polisi anti huru haram memantau protes tersebut. Pala bantuan polisi telah dibawa ke pulau itu untuk menjaga perdamaian sejak Moria terbakar pada Rabu pagi. Pihak berwenang sedang mempersiapkan ratusan tenda untuk menampung para migran yang bangun tidur di jalanan untuk hari keempat pada hari Sabtu. Pada hari Jumat, ribuan migran melakukan protes di depan polisi karena ditempatkan di kamp baru dan menuntut mereka diizinkan meninggalkan Lesbos. Pejabat Uni Eropa dan pemerintah mengatakan sebuah pusat penerimaan baru akan menggantikan kem Moria. Pihak berwenang mulai membagikan makanan dan air kepada para migran yang telah mulai membangun tempat penampungan darurat di jalan-jalan dari selimut, cabang pohon, terpal plastik, dan buluh bambu. Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran di kem Moria. Pejabat pemerintah percaya kebakaran mungkin telah dibuat dengan sengaja oleh para migran yang menentang karantina di kem karena kasus virus corona. 35 migran dinyatakan positif sebelum kebakaran. Dari Pulau Lesbos Yunani, kontributor Nusantara TV melaporkan.